Misi Anjing jenis Golden Retriever ini namanya Misi. Selain patuh, ia juga anjing yang pintar. Kali ini Misi ditugaskan untuk membantu mencari korban bencana gedung runtuh. Tak butuh waktu lama, Misi berhasil mengendus keberadaan korban. Benar saja, ada korban selamat di balik reruntuhan. Tim SAR pun langsung mengevakuasi korban. Kalau misal kita melakukan sebuah SAR yang di kondisi urban, kondisi reruntuhan, kondisi tempat-tempat rapuh, mungkinlah kalau kita hanya menyisir dari menggunakan media manusia, dengan keterbatasan manusia yang seperti itu, bisa saja kita injek kepala korban yang sebelumnya hidup jadi mati. Sedangkan anjing dengan bapak yang ciuman segini dan penciuman yang sangat tajam. Sepertinya lebih efektif anjing dan lebih cepat anjing dalam pencarian. Aksi misi ini adalah simulasi penyelamatan korban bencana. Sengaja pertunjukan diajang hari bebas kendaraan di Malang, Jawa Timur, untuk mengedukasi masyarakat luas. Apa search and rescue, jadi bagaimana anjing itu memulai keterampilan untuk mencari dan juga untuk menemukan korban bencana, terutama korban yang memang sulit dideteksi dengan istilahnya alat, Dengan keterbatasan alat, anjing dengan pensiuman dan pendengarannya bisa mengetahui. Selama dilatih menjadi anjing kenai, misi sudah menuai banyak prestasi. Salah satunya saat peristiwa longsor di Jombang beberapa waktu lalu. Anjing pintar inilah yang berjasa menemukan sejumlah korban.